Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi di channel aku Ludiana Di video kali ini aku ingin bagikan lagi sebuah inspirasi rumah kecil minimalis Kali ini dari K.I.Ca Putri ya Ini untuk akun instagramnya teman-teman Rumah ini adalah rumah bersubsidi yang direnovasi Dengan lebar muka itu 6 meteran dan ada kelebihan ke pinggir teman-teman Jadi rumah ini full direnovasi dari awal ya Ini adalah untuk rumah sebelum direnovasinya seperti ini Di sini setelah direnovasi untuk bagian pasar dikasih pagar Berwarna putih perpaduan besi holo Dan juga untuk bagian kanopinya disini menggunakan baja ringan Dan rumah ini warna utamanya itu adalah warna biru Perpaduan dengan warna putih untuk bagian luarnya ya Dan menurutku ini warna birunya itu bagus banget Karena aku pencinta warna biru jadi aku suka banget Kita masuk ke area carport ataupun area teras depan Ketika membuka pagar disini akan ada carport seluas 3x3.5an ditambah lagi terasnya Jadi sekitar 4 hingga 4.5 meteran teman-teman Jadi cukup untuk satu buah mobil ya Dan di sebelah kirinya ada teras juga nih Bisa digunakan juga untuk menerima tamu ketika bersantai-santai di luar Ataupun bersantai bersama keluarga Dan ada beberapa tanaman yang dipot ya Jadi disini untuk area depan tidak ada taman Tetapi banyak tanaman yang dipot Jadi untuk area hijaunya itu dipot semua teman-teman It's okay itu menurut aku juga opsional ya Tergantung kesukaan dari kalian itu sendiri Nah teman-teman untuk bagian depan ini Untuk bagian carport itu menggunakan keramik Dan untuk bagian terasnya sendiri disini menggunakan granit Jadi ini akan terasa lebih luas juga Karena nut granit itu akan terasa lebih kecil Dan ini untuk dari area samping seperti ini Untuk terasnya kalau kita ukurin sekitar 3.5x3 meteran ya Jadi cukup luas Dan disini ada banyak tanaman Ada agonema, ada kladi Ada apa lagi tuh Monstera dan juga yang lainnya Aku tidak tahu semuanya Ini untuk bagian kanopinya itu Perpaduannya itu karena AC dengan reng ya Jadi ini bisa menghemat biaya juga Untuk bagian sebelah kiri itu Jendelanya menggunakan 2 jendela Jadi ketika pagi hari Ataupun untuk membuka sirkulasi udara Itu akan lebih banyak juga Selain tanaman yang dipot Ada juga hiasan dinding ya Sebelah kiri bisa dilihat teman-teman Itu bisa digunakan juga Untuk misalnya nomor rumah Ataupun yang lainnya Kita geser lagi Ini untuk bagian paling utama nih Belah pintu utama Disini menggunakan pintu dobel Tetapi yang satu kecil Dan yang satu itu gede Jadi menurut aku ini juga bagus ya Keren banget Dihimpit oleh 2 jendela mungil Tetapi ini keren Untuk bagian roasternya Ataupun angin-anginnya juga Cukup gede Jadi udara masuk ke dalam itu Pasti banyak teman-teman Meskipun untuk cahaya ke dalam Nanti akan sedikit gelap ya Tetapi itu balik lagi Dengan pilihan kita sendiri Nah dan di sebelah kanan Itu ada pintu lagi Itu adalah pintu tambahan Di tanah kelebihan Teman-teman Itu aku kurang tahu Ruangannya Untuk ruangan apa Bisa gudang Ataupun kamar Nanti kalian kunjungi aja Instagram K.I.Ca Putri Dan bisa menanyakan secara langsung Nah teman-teman Ini adalah untuk Dari sudut-sudut yang lainnya Seperti ini Untuk bagian depannya Keren banget ya Tentu ini bisa ditiru Oleh kita yang ingin memiliki rumah Seperti K.I.Ca Putri So untuk bagian pasat Ini aku nilainya Pasti 100 ya teman-teman Sekarang kita buka pintu Dan wow Ini untuk Dalamnya Terasa luas ya Ini tadi Lebar 6 meter Dan panjang ke belakang itu Sekitar 10 meter Hingga 11 meteran Teman-teman Jadi ini menurut aku Rumahnya Mungkin dibilang Sangat luas Ya bisa ya Karena Awalnya itu kecil Tapi ketika dibuka pintu Ini terasa luas Ini untuk panjang ke belakang Kalau misalnya Tadi depan sekitar 4 meteran Berarti ke belakang itu Hanya 6 meter saja Teman-teman Disini Konsepnya itu Open space ya Karena dari Depan ini Ataupun dari ruang tamu ini Kita bisa langsung Melihat ruang keluarga Ruang makan Di sebelah kanan Juga ada Dapur Dan di sebelah kirinya itu Ada kamar mandi Serta ada 2 kamar tidur Jadi ini bisa dikatakan Rumah yang Open space Ataupun Rumah Tanpa sekat Yang Terbuka Dan memang Untuk rumah Kecil minimalis Ini Tentu Sangat Dianjurkan ya Agar rumah Terlihat luas Selain itu Ini sebenarnya adalah Warna baru Teman-teman Karena Sebenarnya itu Warnanya agak Abu-abu Tetapi Disini Dirubah menjadi Warna hijau ya Untuk bagian Ruangannya Tetapi Belum semuanya Dan menurut aku Pemilihan Tune warna Disini Juga Bagus banget Antara Warna Sopa Dan juga Warna Dinding Ini Hijaunya itu Hijau tua Tetapi Karena Ada Tune warna Keren Dan juga Ada Beberapa Warna Putih Ini menurut aku Menjadikan Lebih Bagus juga ya Kemungkinan Juga Untuk bagian Luarnya Nanti Akan diganti Juga Tapi Menurut aku Kalau luar Pake hijau Gini Tentu Akan Terlihat Kurang Bagus ya Tetapi Tidak Tau juga Nanti Di Instagram Kayisah Putri Mungkin Akan Di update Untuk Pasannya Ataupun Yang lainnya Agar Terlihat Lebih Menarik Lagi Nah Disini Sendiri Untuk Luasnya Tadi Kalau 6 meter Ini berarti Untuk ruang Tamunya Sendiri Sekitar 3 x 2 Setengah Meteran Jadi Tadi kan ada Sekat Itu sekatnya Pake Rak buku Ataupun Lemari Kecil Dan disebelah Kirinya Itu juga Ada ruang Keluarga Dan disitu Ada sopa Lagi Nah ini Sopanya Ini awalnya Adalah sopa Yang di depan Tetapi Karena Sopa Lagi Jadi Sopanya Itu ada Dua Jadi Untuk Ruang Keluarga Dan ruang Tamu Itu terpisah Tetapi Menyatu Disini warnanya Warna biru Karena Yang awalnya Itu memang Rumah Itu konsepnya Warna biru Dan ini Dirubah menjadi Warna hijau Jadi Mungkin Warnanya Agak Tumpang Tini Tetapi Menurut aku Ini masih Bagus juga Dan Bisa kita Lihat juga Di sebelah Pojokan Disana Itu luasnya Sekitar Satu setengah Ataupun Dua meter Kali Tiga meteran Dan Di sebelah Kirinya Ataupun Di depan Kita juga Ada Meja makan Itu Muat Untuk Empat Orang Dan Di sebelah Kirinya Itu Ada Pintu Lagi Itu adalah Pintu Ke Kamar Yang Kedua Jadi Untuk Si Kamar Mandi Itu Dihimpit Oleh Dua Kamar Tidur Teman Teman Nanti Kita Juga Akan Lihat Seperti Apa Dari sudut Yang Berbeda Ataupun Dari sudut Sebelah Pocok Sana Dari Sopa Nanti Kita Bisa Lihat Di sebelah Kirinya Itu Ada Apa Yang Pasti Ada Televisi Dan Ini Dari Sudut Paling Lebar Ini Kelihatan Semua Untuk Bagian Ruang Keluarga Ataupun Sopanya Di Sebelah Kanan Ada Televisi Beserta Mejanya Kebutuh Kebutuhannya Dan Untuk Pintu Depan Ataupun Pintu Utama Juga Terlihat Untuk Ruang Tamu Juga Terlihat Dan Menurut Aku Ini Memang Terlihat Sangat Luas Disini Untuk Agar Tidak Terlalu Panas Ada Juga Kipas 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 Angin Dan Tadi Kalau Kita Lihat Di Luar Juga Ada Outdoor AC Yaitu Mungkin Ke Kamar Tidur Teman Teman Ini Untuk Televisinya Menggunakan Televisi LED Dan Disimpan Di Dingding Pakai Bracket Agar Memaksimalkan Ruangan Yang Ada Nah Disini Kita Bisa Lihat Juga Kalau Untuk Sebelah Kanan Itu Belum Dicat Warna Hijau Kemungkinan Nantinya Akan Dicat Juga Ya Karena Kalau Warnanya Seperti Ini Tentu Nanggung Ya So Sampai Sini Kalian Mau Kasi Minai Berapa Nih Kalau Aku Pasti 100 Ya Dari Depan Ke Ruang Tengah Ini Semuanya Sangat Sangat Bisa Menginspirasi Buat Kita Semua Yang Belum Memiliki Rumah Ataupun Yang Sedang Cari Inspirasi Referensi Untuk Membaguskan Rumah Enaknya Ataupun Bagusnya Seperti Apa Dan Ini Dari Yang Berbeda Lagi Seperti Ini Kita Bisa Lihat Ke Pojokan Disana Ada Sebuah Pintu Itu Adalah Kepintu Kamar Utama Nanti Kita Juga Masuk Dan Disebelah Kanannya Itu Ada Kamar Mandi Luasnya Kemungkinan Itu Sekitar Satu Setengah Kali Satu Setengah Ataupun Satu Setengah Kali 2 meteran Ya Karena Memang Rumah Ini Rumah Kecil Minimalis Jadi Untuk Kamar Mandi Itu Posisinya Dihimpit Untuk Bentar Aku Lebih Bagus Juga Sekarang Kita Masuk Ke Kamar Utama Seperti Apa Kamar Utamanya Apakah Sesuai Dengan Pilihan Kita Dan Untuk Kamarnya Itu Seperti Ini Teman Teman Disini Luasnya Sekitar 3 x 3 meter Ataupun 3 x 2,5 meter Dengan Kasur Nomor 2 Ataupun Kasur Queen Disini Untuk Dindingnya Berwarna Putih Dan Tentu Untuk Warna Putih Ini Sangat Cocok Di kamar Karena Ini Ruangan Akan Terlihat Lebih Luas Dan Juga Ketika Tidur Kita Akan Lebih Tenang Kalau Dengan Nuan Sanya Warna Putih Seperti Ini Ada Berapa Sedinding Juga Dan Seperti Dugaan Kita Tadi Disini Untuk Outdoor AC Ternyata AC Ada Di Kamar Tidur Utama Untuk Lebih Nyaman Ketika Tidur Agar Tidak Kepanasan Dan Untuk Kamar Utama Ini Ada Sirkulasi Udara Ataupun Cahaya Dari Jendela Berbeda Kamar Yang Kedua Tidak Adanya Jendela Karena Memang Rumah Kalau Di Perumahan Itu Kan Rumah Berhimpit Himpitan Teman Teman Dan Menurut Aku Ini Kamar Juga Keren Bagus Bisa Jadi Salah Satu Inspirasi Buat Kita Semua Untuk Nilainya Aku Masih Tetap 100 Untuk Kamar Yang Kedua Disini Tidak Ditampilkannya Karena Aku Tidak Mendapatkannya Tetapi Kalian Bisa Langsung Menanyakan Ke K Ica Putri Dan Ini Untuk Kamar Mandinya Ataupun Toiletnya Yang Ada Di Pinggir Tadi Ini Kemungkinan Luas Sekitar 1,5 Kali 1,5 Meter Untuk Bagian Dinding Sendiri Sudah Dikasih Keramik Ataupun Granit Agar Tidak Ada Remesan Ketiap Dinding Dari Kamar Tidur Itu Sendiri Ini Untuk Bagian Kloset Menggunakan Kloset Duduk Serta Ada Beberapa Kebutuhan Untuk Dapur Yang Lainnya Yaitu Seperti Tempat Sabun Yang Disimpan Di Pojokan Ada Kaca Juga Untuk Misalnya Kita Sikat Kiki Dan Kebutuhan Yang Lainnya Ini Menurut aku Cukup Untuk Kamar Mandinya Ukurannya 1,5 X 1,5 Jadi Itu Juga Memaksimalkan Setiap Ruangan Karena Untuk Kamar Mandinya Seperti Ini Tentu Ruangan Yang Lainnya Akan Lebih Luas Juga Untuk Kamar Mandinya Silahkan Dinah Juga Kalau Aku Tentu Masih 100 Ya Kan Lainnya Tentu Bisa Jadi Inspirasi Buat Aku Sendiri Dan Tentunya Untuk Kalian Yang Membutuhkan Mau Seperti Apa Dirubahnya Si Kamar Mandi Itu Sendiri Sekarang Kita Keluar Lagi Dan Ini Adalah Untuk Area Makan Ataupun Tempat Makan Ada Satu Meja Dengan Empat Kursi Jadi Tentu Ini Bisa Muat Untuk Empat Orang Tapi Kalau Misalnya Cuman Berdua Ya Bebas Itu Karena Tentunya Lebih Luas Lagi Disini Untuk Dekat Dari Meja Makan Juga Ada Hiasan Dinding Hiasannya Untuk Kembang Kembang Itu Ini Monstera Dan Di Sebelah Kanannya Ataupun Di Depan Dari Meja Makan Itu Ada Dapur Dan Ini Ketika Si Kursi Itu Dikasih Case Ataupun Dikasih Atau Ditutup Jadi Seperti Ini Terlihat Lebih rapi Juga Ini Menurut Aku Juga Keren Untuk Meja Makannya Bisa Jadi Sebuah Pilihan Kalau Misalnya Mau Beli Seperti Ini Dimana Silahkan Tanya Kaica Putri Agar Nanti Kalian Dikasih Link Ataupun Pembeliannya Itu Dimana Dan Ini Adalah Ketika Yang Beda Lagi Oh Ya Disini Untuk Warnanya Belum Warna Hijau Karena Untuk Pas Jadi Warna Hijau Ini Belum Banyak Jadi Ini Masih Warna Yang Sebelumnya Yang Menurut Aku Tadi Agak Keabu Abuan Dan Itu Adalah Ke Kamar Yang Kedua Ataupun Ke Kamar Anak Yang Tidak Ditampilkan Jadi Pintunya Itu Bersebelahan Dengan Area Makan Ataupun Ruang Makan Nah Untuk Dena Seperti Ini Tentu Ini Hal Yang Baru Biasanya Itu Pintu Kamar Berhadapan Yang Mengimpit Kamar Mandi Tetapi Ini Untuk Pintunya Ada Di Pojokan Dan Menurut Aku Ini Juga Bisa Jadi Salah Satu Inspirasi Ketika Kita Membangun Rumah Ataupun Merenovasi Rumah Agar Privasi Lebih Terjaga Tentunya Sekarang Kita Akan Balik Kanan Lagi Seperti Apa Untuk Bagian Dapurnya Dan Seperti Inilah Untuk Bagian Dapurnya Ini Ada Meja Baru Ataupun Minibar Yang Portable Disimpan Dekat Si Dapur Untuk Dapurnya 2 meter Ini Memanjang Jadi Tentunya Agar Terlihat Lebih Luas Lagi Kan Kalau Misalnya Nge L Itu Tentu Akan Menambah Dari Space Itu Sediri Nah Jika Kalian Ingin Yang Ada Warna Hijaunya Ataupun Warna Yang Sekarang Silahkan Follow Instagram Kaica Putri Agar Ketika Kaica Update Nanti Kalian Bisa Langsung Menilainya Ataupun Melihatnya Dan Ini Dari Tampak Atas Untuk Meja Dapurnya Seperti Ini Lurus Dan Ada Split Level Ini Kalau Sudah Dikasih Kitchen Set Tentu Lebih Bagus Lagi Ini Juga Belum Dikasih Kitchen Set Belum Dikasih Koden Biasa Untuk Aku Terlihat Sangat Bagus Dan Mejanya Yang Menjadikan Mini Bar Ini Menurut Aku Keren Belinya Dimana Silahkan Langsung Tanya Ke Ece Putri Dan Yang Menurut Aku Yang Sangat Disayangkan Ini Untuk Kitchen Sink Untuk Kitchen Sink Ini Menurut Aku Mening Yang Dalam Sekalian Daripada Yang Seperti Ini Kebanyakan Perumahan Itu Ataupun Rumah Ataupun Kita Memakai Kitchen Sink Yang Kurang Dalam Karena Itu Tentu Akan Menyiplat Ketika Mencuci Piring Dan Ini Untuk Tampilan Yang Lain Seperti Ini Berapa Untuk Menilai Dapun Silahkan Berkomentar Kalau Aku Sini Pasti 100 Karena Ini Tentu Bisa Menginspirasi Kita Semua Yang Belum Bisa Memiliki Dapur Baik Rumah Subsidi Ataupun Rumah Yang Derenovasi Ataupun Yang Dari Awal Kita Membangun Nah Teman Teman Mungkin Untuk Videonya Hanya Sampai Sini Saja Mohon Maaf Sekali Banyak Kekurangan Apa Yang Saya Sampaikan Kesempurnan Hanya Milik Allah Semoga Kalian Diberikan Rezeki Yang Melimpah Agar Bisa Membangun Rumah Ataupun Merenovasi Warahmatullahi Wabarakatuh Merenovasi Terima